Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa'alar alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du segenap para alim ulama yang saya muliakan jamaah sekalian pengurus masjid saadatul muslimin yang saya hormati Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan bermuajah kembali di majlis yang baik ini kata orang di tahun yang baru tahun 2022 ada orang bertanya Ustadz penting mana tahun hijriyah dengan tahun masehi kedua-duanya sama-sama penting karena kedua-duanya menggunakan satuan waktu yang diajarkan di dalam agama tahun hijriyah itu menggunakan satuan waktu bulan itu berguna untuk kita misalnya beribadah di bulan Ramadan kapan tanggal satu Ramadan tentu menunggu hilal kapan saya puasa Ashura 10 Muharram itu tentu menunggu hilal kapan satu Muharram untuk menentukan 10 Muharram kapan saya wukuf di Arofah tanggal 9 Dhul Hijjah tentu saya menggunakan bulan untuk memastikan kapan itu satu Dhul Hijjah untuk kemudian nanti pada tanggal 9 nya saya wukuf di Arofah tetapi kalender masehi yang menggunakan satuan waktu dari matahari itu juga digunakan dalam ibadah kita misalnya solat solat itu tidak berbeda antara masjid Saadatul Muslimin dengan masjid yang lainnya karena satuan waktunya itu matahari di kalender beda dengan Ramadan di Ramadan ini karena Indonesia demokrasi siapapun boleh melakukan rukyat madhab fikihnya pakai rukyat dan pakai hisap kadang-kadang di satu kampung masjidnya beda yang satu Ramadannya hari ini yang satu Ramadannya besok yang satu malam ini takbiran yang satunya malam ini masih sahur yang satunya pagi-pagi sudah makan ketupat yang satunya masih dalam keadaan apa itu kuasa karena basisnya adalah rukyatul hilal atau menggunakan apa hisap yang hisap mungkin memastikan yang rukyat masih menunggu rukyat tapi kalau solat tidak ada kenapa masjid itu belum solat belum rukyat wah itu repot ya kan itu dalam ibadah solat dalam ibadah keseharian pun kita membutuhkan yang namanya kalender masehi karena itu kepastian saya naik pesawat misalnya ketemu sama Pak Hermawan ketua masjid di Bandara Halim di cek tiket pesawatnya itu kalau basisnya kalender kalender hijriah repot itu ya travelnya ngitung ini tanggal 9 ternyata waktu akhir bulan kemarin madhab rukyatnya tidak melihat di istiqmal maka begitu sampai di konternya citylink saya mau check in batik misalnya di Halim kata Pak Hermawan maaf Ustaz ini gak sesuai dengan apa ini kalender kenapa rukyatnya berbeda jadi kedua-duanya itu tidak perlu dipertentangkan Bapak juga kalau gaji pakai kalender hijriah berantem nanti ya merasa hari ini sudah gajian ternyata rukyatnya berbeda kata bosnya maaf gajiannya masih apa ini besok karena kemarin kita istiqmal gajimu nanti padahal sudah gak bayar kontrakan 6 bulan kalau gak bayar hari ini kata yang punya rumah keluar nah itu sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan karena dua kalender ini mendatangkan kemaslahatan di dalam apa ini hidup yang penting adalah substansi dari kalender itu kalau hijriahnya misalnya di bulan Dhul Hijjah berlalu masuk Muharram orang katakan tahun baru kemudian kemarin 31 Desember 2021 hari ini masuk ke tahun 2022 itu jangan melihat satuan waktunya tapi lihat substansinya waktu itu apa sih waktu itu Allah ciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan keterbatasan manusia apa yang ada di alam semesta ini yang Allah ciptakan itu sebenarnya dicoba diatasi atau dalam tanda kutip dilawan oleh umat manusia Allah nyiptakan panas manusia mencoba mengatasi dengan AC makanya kita hari ini saya kalau ngaji di masjid ini bajunya awet tidak keringetan kenapa karena masjidnya pakai apa ini pakai AC panasnya itu diatasi dengan yang namanya AC kalau seandainya misalnya tidak ditemukan yang namanya mik dan speker bisa dibayangkan saya ngaji seminggu minta pensiun jadi ustad kenapa tenggorokan saya terbakar hadirnya di pojok sana di pojok sana di luar masjid karena banyak saya harus menyampaikan suara saya kemana itu keluar Alhamdulillah ada yang namanya speker jarak antara penceramah antara guru dengan murid itu diatasi yang namanya apa ini hari ini misalnya kita melihat ada jarak yang cukup jauh di masa lalu saya kemarin misalnya ke Sumatera ke Sumatera hari ini itu tidak seperti ke Sumatera dulu saya kecil diajak sama ayah saya ngaji ke Lampung Selatan di Pringsewu itu berangkatnya habis subuh masuk di sana mau isap hari ini saya ke Lampung berangkat habis subuh mungkin jam 11 siang sudah sampai di sana kenapa karena manusia menciptakan kreasi yang luar biasa kapalnya lebih cepat sistem pendaftaran masuknya digital misalnya ada jalan tol Trans Sumatera jarak yang jauh menjadi dekat dulu orang ke Bandung itu butuh jihad visabilillah hari ini bapak ke Surabaya itu kadang-kadang lupa berdoa itu karena lancarnya apa itu jalanan itu dicoba diatasi oleh manusia apa manusia yang tidak mencoba mengatasi dalam hidup ini semua penyakit dicari obatnya semua tantangan dicari solusinya tapi ada satu yang tidak bisa dilawan oleh manusia perputaran waktu manusia tidak bisa mempercepat dan memperlambat waktu bapak bisa lihat ya orang halim itu kan biasa lihat pesawat pesawat itu ketiga mendarat kecepatan di daratnya itu itu masih lebih 100 km per jam yang besar kayak gitu anehnya bisa direm gitu bisa direm yang gede cepat bapak lihat pesawat itu mungkin kecepatannya 800 sampai 1000 km per jam maka kalau pilot ngantuk bahaya kalau pilot salah belok itu bahaya satu menit salah bisa nabrak gunung bapak karena mungkin dalam satu menit melencengnya 100 km kalau bapak bawa motor melenceng sedikit masuk got kan begitu ini bapak bapak pesawat yang kayak begitu besarnya kayak begitu cepatnya itu bisa direm ada yang lebih hebat lagi kapal laut saya kalau pesawat direm itu masih masuk di akal saya kenapa asfalnya padat rodanya bergerak tinggal dijepit satu pasti berhenti kalau di air itu gimana cara berhentinya airnya itu jalan kapalnya besar tidak ada yang bisa mengikat antara kapal dengan air kalau pesawat rodanya itu kan diikat dengan rem di cakram kemudian berhenti di atas aspal yang tidak bergerak tapi bapak ngerem di air itu gimana caranya kan mirip agrager itu empuk goyang kanan goyang kiri coba kita lihat tapi kapal yang besar itu bisa parkir dan parkirnya hebat itu kayak mobil parkir paralel itu bapak bisa lihat kapal itu di depannya ada kapal besar di belakangnya ada kapal besar itu bisa merapat itu itu gimana setirnya gimana beloknya gimana ngeremnya tapi manusia hebat pak kapal yang bobot matinya ratusan ribu ton itu berbahan dasar baja yang berat itu bisa mengapung di air bisa bergerak bisa merapat dan bisa direm tapi ada satu yang gak bisa direm oleh manusia waktu ya saya kadang-kadang dulu waktu kecil waktu sekolah itu itu kalau liburan tuh kepengen ini ada santri saya mungkin ya yang yang sebentar lagi harus balik ke pesantren itu kalau sudah mau balik ke pesantren rasanya hari itu mau kita apa kan itu kita rem ya Allah balik hari Sabtu gimana caranya supaya gak ketemu dengan hari Sabtu enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa saya kepengen ini Bapak soleh banget cinta sama Ramadan gimana caranya ya supaya Ramadan ini tidak pergi ya tanggal 27 Ramadan katakan itu malam 27 yang bagus Bapak berdoa Allahumma rem bulan Allahumma rem Allahumma rem enggak bisa Pak enggak bisa waktu itu adalah kekuasaan Allah ada yang Allah ciptakan untuk manusia tidak bisa mengatasi coba hari ini kayaknya baru kemarin kayaknya baru kemarin kayaknya baru kemarin kayaknya baru kemarin tahu-tahu ya mungkin bapak-bapak yang seusia saya atau lebih tua dari saya kita dulu di era 90-an itu ribut Pak gimana tahun 2000 katanya tahun 2000 tuh begini begini hari ini tahun 2000-nya itu sudah kita lewati 22 tahun katanya tahun 2000 tuh era yang canggih berubah kehidupan begini-begini hari ini ternyata tahun 2000 itu sudah 22 tahun kita lewati kayaknya kita hari ini masih nyebut reformasi 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 Orde Baru Mumpah Reto itu sudah jatuh dari tahun 98 ke hari ini luar biasa sudah berapa tahun kita tinggalkan era itu itu menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu ini yang perlu kita diskusikan ini yang perlu kita fikirkan bahwa tahun itu mau 1400 sekian mau 2000 sekian itu hanya satuan waktu tapi substansinya kata al-imam al-hasan al-basri manusia itu sebetulnya ayam hari saja hari Senin hari Selasa hari Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad kita hidup dimanapun nggak akan lepas ketemu dengan ini sekarang hari Ahad besok Senin besok Selasa substansi kita muter aja disitu tapi kalau hari ini sudah kita lewati maka kita nggak akan pernah bertemu dengan apa yang kita lewati hari ini jendul Imam Ghazali itu ditanya sama muridnya kata Imam Ghazali muridku apa yang paling jauh murid-muridnya nyebut mungkin Cina yang paling jauh mungkin murid-muridnya nyebut yang paling jauh itu Al-Maghribul Aqsa itu yang ada di Maroko sekarang kata Imam Ghazali nggak yang paling jauh itu adalah waktu yang baru berlalu karena engkau tidak akan pernah bertemu dengan apa yang baru saja kau lalui untuk kau lihat nanti dan kau pertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam waktu itu kata Imam Hasan Masih innama anta ayamun kamu itu cuman apa ini hari-hari saja kalau hari ini saya lewati hari Minggu hari Ahad berarti besok saya ketemu hari apa ini Senin berarti saya kalau Allah takdirkan ketemu hari Minggu misalnya sejuta kali kalau satu kali saya sudah lewati berarti jatah saya itu sudah selesai fa'idha dhaha ba'yawmuka kalau satu hari sudah lewat maka dhaha ba'aduka separuh dari hidupmu itu sudah lewat kalau separuh sudah lewat sebentar lagi akan apa ini semuanya ya kita makan nasi itu sedikit kita makan sedikit 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 lama-lama separuh kalau sudah separuh hati-hati tinggal apa ini separuh lagi maka ini yang seharusnya menjadi pikiran kita bahwa tahun yang berganti siang malam ini yang di dalam Alquran dikatakan Allah itu jatuh jatuh khilfatan 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 itu sama dengan khalifah halifah itu berganti-ganti presiden itu gantian kalau nggak mau gantian namanya Fir'aun kan gitu kan karena Fir'aun nggak pernah mau diganti sebagai raja kalau nggak diganti itu namanya namrud karena namrud itu nggak mau diganti-ganti sekali diganti langsung ditenggelamkan sama Allah Fir'aun di laut apa itu merah khilfatan khilfah itu Berganti-ganti Hari ini yang satu naik Besok yang naik ini akan turun Digantikan yang baru Yang baru nanti akan menjadi lama Yang lama akan tenggelam Timbul satu yang baru Itu namanya hilfatan Yang namanya siang dan malam itu Berganti-ganti Kalau sudah malam panjang yang gelap itu Maka dia akan digantikan oleh Terangnya sinar matahari Seterang apapun sinar matahari Menjelang senja dia akan menjadi redup Dan waktu isa itu Maka semuanya menjadi apa ini Gelap dan hilang Ini namanya hilfatan Makanya bapak-bapak Waktu itu mengajarkan kepada kita Banyak hal Dulu orang Arab itu bilang begini Waktu pertama kali ditemukan jam Oh di masjid ini tidak ada Biasanya ada di masjid itu jam yang gede Itu kalau muter bunyi Itu zaman dulu jamnya kayak gitu Maka orang Arab itu bikin puisi Karena bunyinya kan jam itu Yang jam kayak lemari Bunyinya kayak gitu Maka kemudian orang Arab bikin sair gini Yang namanya waktu itu berputar Kan tak 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 Itu dak sama dengan dakotu kol bil mar'i Sama dengan detak jantungnya orang Kan bunyi jam itu Dengan detak jantung manusia Itu mirip pak Ini jangan sampai mati nih Detak jantung ini Sama jam juga kalau mati Itu selesai berarti waktunya Begitu tak mati Wah rusak ini jam Begitu jantung tak Ya selesai hidup kita Maka kata orang Arab Dakotu kol bil mar'i Degupan jantung Yang ada di dalam jiwa manusia itu Seolah-olah mengatakan Innal hayata Bahwa hidup manusia itu Dakotu kol bil mar'i Hanya bilangan menit Wathawanin dan detik Karena Bapak untuk mencapai Satu hari 24 jam Bapak harus menghitung satuan jam Satuan jam itu Satu jam adalah 60 menit Tetapi satu menit itu harus dibangun dari detik Untuk mencapai umur yang panjang Itu dimulai dari gerakan detik Detik menjadi menit Menit menjadi jam Jam menjadi hari Hari menjadi minggu Minggu menjadi bulan Dan bulan menjadi apa ini Tahun Ketika kita katakan Iddakoik itu hanya merupakan Dakotik Menit Wathawanin Dan detik yang akan terus berputar Ini kita harus mawas diri Mawas diri Hidup kita itu untuk apa Kan kita belajar ya Dulu dari kecil itu Kalau ngaji di masjid Itu kita sering dengar Hadis Nabi Ras Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lantazullah qadama abdin Itu qadama abdin Yawmal qiyamah Itu sampai nanti Orang akan ditanya oleh Allah Yang dimintai pertanggung Jawaban Di antaranya An umrihi Dari umur dia Fima afnahu Dihabiskan untuk apa Umur manusia itu Makanya Ini karena munasabah Tahun baru Kita harus melihat Bahwa Ketika ini berlalu Maka bagian dari hidup kita Itu sudah berlalu Tidak mungkin Kita kembali ke sana Dan kita pasti Akan dimintakan Pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka bapak hadirin sekalian Ini sebagai munasabah Ini adanya tahun baru Tidak perlu ribut lagi Apa hukumnya Bakar-membakar ikan Malam tahun baru Itu pak Hermawan Pertanyaan rutin setiap tahun Ada orang itu yang Tidak bosen Tanya itu sama saya Pak Ustadz Apa hukumnya Bakar-bakar ikan Makan malam tahun baru Nanti itu Sudah saya jawab Lima tahun lalu Kemarin nanya lagi Saya jawab Yang dibakar ikanmu Apa ikan tetangga Ketika dia sudah lah Yang dibakar ya ikan saya Pak Ustadz Ya sudah Yang dibakar ikan kan Bukan rumah Oh ya sudah Jadi kita tidak usah lah Ribut seperti itu Pertanyaan yang tiap tahun Kayak tidak capek-capek Orang nanya Ada anak saya Minta nyalakan kembang api Kalau tidak dinyalakan kembang api Nangis Apa hukumnya Itu pertanyaan yang selalu Berputar-putar Yang nanya Tidak bosen Yang jawab Tidak capek Yang mengviralkan Juga doyan Nah ini Bapak-bapak Selesai disitu Tapi kita sebagai orang Yang beragama Itu harus lebih Melihat kepada Apa ini Substansi tadi Bahwa pergantian tahun itu Warning Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa sudah ada yang hilang Dari hidupmu Bahwa sudah ada yang Berkurang dari jatah Hidupmu Maka dulu ada Nabi Min Ambiyaillah Ada perjanjian itu Dengan malaikat Kalau Nabi kan bisa Komunikasi dengan malaikat Itu disebutkan Dalam banyak hikayat Ada Nabi Dari Bani Israel itu Bikin perjanjian Sama malaikat Pencabut nyawa Ini kalau nyabut nyawa Sama saya Kasih tahu dulu ya Whatsapp dulu ya Seminggu sebelumnya Biar saya apa ini Persiapan Biar saya Persiapan Ini namanya umur Yang gak ada kamusnya Gak ada teorinya Kata malaikat Siap Tiba-tiba datang Langsung mau cabut nyawa Bertahun-tahun kemudian Protes dia Ini gak sesuai Dengan apa ini Perjanjian ini Kata dia Kan saya sudah kasih tanda Tandanya apa Saat waman nu'ammirhu Nunak ishu Fil khalki Semakin bertambah usiamu Maka akan semakin berkurang Kemampuanmu Dulu mata saya itu Enak banget pak Sekarang ngeliat handphone Yang kecil-kecil itu Rasanya Gak bisa Dulu masih umur 20 tahun Nulis satu malam itu Dari jam 8 Sampai agam subuh Sampai jam 10 pagi Masih nulis Itu rasanya saya biasa aja Sekarang Innalilahi Jam 11 malam Sudah baik Ngantuk Dulu masih muda Rasanya Ngelirik satu tulisan Itu langsung hapal Hari ini Jangankan yang belum hapal Yang sudah dihapal hilang pak Kadang-kadang ingat Saya dulu pernah hapal ini Tapi tiba-tiba di masjid Saya mau keluarkan Itu kok lupa saya ya Apa ya Yang dulu saya hapal Saya kunyah-kunyah Itu Kemampuannya berkurang Itu tanda Kalau kemampuannya berkurang Mobil bapak Sering mogok-mogok Diganti Akinya di stater hari ini lancar Nanti di stater Diapain aja Setrumnya gak nyamber Diapain akinya Ganti Manusia juga sama pak Kita juga akan berganti peran Dulu anak Sekarang jadi bapak Yang jadi bapak Kemudian jadi apa ini Kakek Kalau sudah jadi kakek Ya sudah Mau jadi atas lagi repot Bapak Minta umur panjang Boleh pak Tapi panjang yang membawa masalahan dan kebahagiaan Kalau bapak panjang umurnya sampai 200 tahun Repot Siapa yang sayang sama bapak Kenapa Anaknya udah pasti gak ada Cucunya sudah pasti gak ada Cicitnya juga udah pasti gak ada Mungkin tinggal curutnya yang di bawah Yang namanya curut ngurusi Ya repot Kan begitu Ini bapak-bapak Itu keyakinan kita Jadi dulu ada tandanya Mata yang berkurang Ya dulu kan Kita lihat aja hari ini Ya kan Dulu mata kita begini Mata kita sekarang hari ini Dulu kalau makan sop ya Jangankan tulangnya Mangkoknya kalau halal digigit gitu kan Hari ini kadang-kadang makanan itu cari yang lembut-lembut Dulu rasanya makan ini gak takut Sekarang takut Kolesterolnya Kolesterolnya asem urat rematik Itu luar biasa Itu kan tanda Nah kita kadang-kadang Dengan tanda ini gak mawas apa ini Mawas diri Maka ini adalah hikmah dari perputaran waktu Ini sekedar mukoddimah karena ngajinya tahun 2022 Tapi kita lanjutkan pengajian yang kemarin Dan mudah-mudahan bapak gak lupa Pengajian yang bulan kemarin itu Kita sedang berbicara Tentang Islam Islam sebagai agama as-salam Agama yang memberikan kedamaian Bahkan terakhir kita ngaji disini Saya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang intinya bahwa agama ini Adalah agama yang mendatangkan kedamaian dan keselamatan Kalau ada orang Islam Tetapi tetangganya merasa tidak damai Tidak merasa aman dengan keislaman orang sekitarnya Bukan Islamnya yang salah Tapi orang Islamnya yang pasti salah Karena dulu Sayyidina Abdullah bin Salam Ini kita ngaji berhentinya disini Bulan kemarin Abdullah bin Salam Yahudi ini Yang paling pintar diantara orang Yahudi Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Datang ke Madinah Hijrah Orang semua ngeriung kumpul Maka orang Yahudi ini penasaran Saya mau ikut ngaji Saya mau ikut dengerin Pesan apa Yang disampaikan Oleh Nabi Yul Islam Nabinya orang Islam Kepada umatnya di kota Madinah Pertama kali Rasulullah sampai ke kota Madinah Apa kata Abdullah bin Salam Saya punya prediksi mungkin Nabi orang Islam itu akan mengajarkan ritual Ibadah keislaman Mungkin sholat Mungkin puasa Mungkin zakat Mungkin itu yang diajarkan Tiba-tiba kata Abdullah bin Salam Nabi orang Islam itu tidak mengajarkan Dan tidak memerintahkan sholat Sampai di Madinah Tidak juga bicara tentang puasa Apalagi zakat Apalagi haji Lalu apa yang disampaikan Nabi orang Islam Begitu sampai pertama kali di Madinah Itu berpesan pertama kali kepada umatnya di kota Madinah Afsus salam Wa at'imut to'am Kamu harus menebarkan asalam Keselamatan Wa at'imut to'am Itu artinya Kesetia kawanan sosial Jangan ada yang satu makan Yang satu tidak makan Karena makan itu Adalah kebutuhan dasar setiap manusia Bahkan di hadis selanjutnya Yang sudah saya sampaikan Alhamdulillah Ada Youtube Jadi bapak-bapak itu Tidak boleh protes Kok tidak diulangi Pak Ustaz Ya tonton saja pengajian bulan kemarin Itu hadisnya Sekedar saya refresh saja Itu Rasulullah S.A.W Menjelaskan Kenapa sih Di antara Ismun min asma'il husna itu Assalam Makanya ada orang Namanya Abdus Salam Nah ini kalau Abdus Salam Setiap sholat Suka tukar sendal Namanya kalau ganti Tiap orang sholat Ada Abdus Salam Sendal hilang nanti Ini tidak sesuai dengan namanya Nama Allah itu Assalam Allah letakkan Fil Ardi Kata Rasulullah Nama Allah Assalam ini Allah letakkan Fil Ardi Sebagai apa ini Si'aran Li ummatina Sebagai si'ar Kalau saya ketemu dengan Ustaz Fauzi misalnya Saya ketemu dengan Pak Hermawan Saya bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu menjadi si'ar Bahwa saya dengan beliau Tidak punya hubungan darah Tidak bersaudara secara nasab Tapi bersaudara Sebagai sesama muslim Assalamualaikum Beliau orang Betawi Saya bukan orang Betawi Ustaz Fauzi orang Indonesia Saya orang Cina misalnya Tapi sama-sama Dibumbus dalam akidah Islam Maka menjadi si'ar Bahwa kita adalah saudara yang sama Saudara dalam agama Dan kata Rasulullah yang kedua Wa amanan li ahli zimmatina Dan sebagai rasa aman Buat siapa? Buat orang yang berbeda secara akidah Berbeda secara agama Tetapi hidup rukun Di dalam satu kampung Hidup rukun Di dalam satu desa Hidup rukun Di dalam satu negara Ini namanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menerapkan Bahwa Islam itu adalah Dinus salam Makanya Bapak Ya sekarang sebetulnya Kalau detail-detailnya itu Antara murid dengan guru Udah gak kalah lah Tinggal nanti dicek saja di Google Karena di Google itu Bapak bisa dapatkan Dua teks perjanjian Nabi Ketika Nabi menjadi pemimpin negara Di kota Madinah Nabi itu bikin dua perjanjian Dengan dua agama besar Yang ada di masa itu Dan sampai hari ini Yang pertama Yahudi Itu yang namanya As-Sohifah Yang sering kita katakan Al-Misak Perjanjian Nabi Dengan orang Yahudi Nabi itu Datang ke Madinah Itu mirip dengan kita di Indonesia Bineka Tunggalika Berbeda-beda Tapi dihormati Sama Sebagai satu bangsa Satu negara Satu penduduk Sama warga negaranya Itu diberikan Jaminan keamanan Kata Rasulullah Nahnu wal Yahud Kami dengan Yahudi itu Ummatun wahidah Satu kesatuan Apa yang menjadi Kewajiban saya Itu menjadi Kewajiban Yahudi Dan apa yang menjadi Hak saya di negara ini Itu menjadi haknya Yahudi Maka bapak-bapak Di dalam sistem Keuangan Islam itu Ada dua Ada yang namanya Zakat Ada yang namanya Jizya Baca saja Dalam fikih Dalam fikih keuangan Dalam sistem fiskal Negara Islam Itu ada dua Sumber keuangan Selain pajak Nanti pajak Yang bicara Biar Ibu Sri Mulya Nila Tapi itu Dalam Islam juga ada pajak Tapi yang utama adalah Zakat Jadi kalau dalam Islam itu Negara itu Wajib menerapkan Zakat dulu Wajib menerapkan Jizyah dulu Kalau kurang Baru menerapkan Apa itu Pajak Jadi zakat itu Buat orang Islam Astafnya jelas Fukoro Walmasakin Itu bansos Misalnya Wafir Rikob Rikob itu orang Yang terbelenggu Kayak hari ini Misalnya Ada orang Yang bekerja Sama orang Tidak bisa sholat Tidak bisa Mengerjakan Amalan Agamanya Bapak kasih apa ini Zakat Ada orang yang terbelenggu Karena kezaliman Di penjara Butuh uang Untuk membayar Pengacara Membela Di pengadilan Itu diambil Misalnya Dari bagian Apa ini Ar Rikob Fisabilillah Tentara yang jauh Yang menjaga Perbatasan Negara Misalnya Di Natuna Di pulau terluar Itu kan Pahalanya besar Mereka hidup Di pulau Kayak gitu TNI Tidak ada apa-apa Tidak ada siapa-siapa Ya rakyatnya mereka saja Itu saya lihat videonya Itu ada pasukan Di pulau 20 orang Setengah tahun Tidak ketemu orang Kecuali 20 itu Kan bosan Lagi besok Muter disitu aja Itu boleh dikasih Visa Bila Pertanyaannya Kalau orang muslim Membayar zakat Di satu negara Maka orang non muslim Itu bayar apa Itu bayar jizya Jizya itu bukan Ganti iman Bukan karena Dia gak mau beriman Tapi jizya itu Sebetulnya Adalah sistem Fiskal negara Yang muslim Bayar zakat Yang non muslim Bayar apa ini Jizya Itu sehingga Nanti Kewajibannya Menjadi sama Saya punya Kewajiban Bayar zakat Yang non muslim Punya kewajiban Bayar jizya Yang muslim Mendapatkan Hak sosialnya Dari zakatnya Yang non muslim Mendapatkan Hak sosialnya Dari uang jizya Yang terkumpul Yang ini Butuh Bansos Untuk anak yatim Muslim Yang itu Butuh Bansos Untuk anak yatim Non muslim Sumber keuangannya Jelas Negara yang Mengayomi Yang ini Butuh Renovasi Masjidnya Diambil Dari sedekah Yang masuk Dari infak Yang masuk Dari zakat Mal yang ada Sementara Yang ini Butuh Untuk menjaga Dan merenove Gerejanya Diambil Dari sumber Keuangan Yang ini Itu Namanya Dinus Salam Maka hari ini Yang perlu Terus kita ingatkan Kepada kaum muslim ini Agar islam itu Terjaga dengan baik Umat islam itu Tidak perlu Diajarkan toleransi Karena ajaran agama Saya berani Berani ngomong Begitu Karena kan Semua kitab suci Hari ini Masih ada Soal kita Tidak meyakini Itu lain masalah Tapi semua agama Meyakini Punya ajaran agama Sekarang Kalau melihat Ajaran agama Masing-masing Agama islam Itu luar biasa Bahkan pada Kenabiannya Kita Tahlilan itu Terlalu baca Dulu Nabi Muhammad Di Madinah Itu pernah Memarahi Orang islam Gara-gara Melukai Perasaan Orang Yahudi Kepada Nabi Musa Gimana ceritanya Ada orang Di pasar Pedagang Pembeli Kemudian Pedagang Dengan pembeli Ini berselisih Kalau kata Orang sekarang Berselisih Harga Jadi tawar Menawar Mungkin Tidak sadar Yang satu Sudah bilang Iya Ini berapa baju Seribu Seribu Dua ratus Dua ratus Murah amat Ribut Ribut Panjang Tiga ratus Yaudah Tiga ratus Pas mau dibayar Pas mau dibayar Yahudinya bilang Kan tadi bukan Tiga ratus Tiga ratus Lima puluh Kata yang muslim Enggak Tiga ratus Sumpah dia Sumpahnya Yahudi itu Dengan apa ini Dengan Nabi Musa Alaihissalam Saya bersumpah Sumpah Biladis Tofa Musa Dengan Tuhan Saya Soal Tuhannya Berbeda itu Lain masalah dulu Dengan Tuhan Saya Yang memilih Apa ini Nabi Musa Sebagai Nabi Pembawa Taurat Maka orang tadi Bilang Berani bener Ngomong-ngomong Nabi Musa Ini Eranya Muhammad Berani-berani Ngomong Bung Karno Sekarang Presiden Jokowi Jangan ngomong Soekarno Begitu gambarannya Maka orang Yahudi Bilang Salah saya apa Nabi saya adalah Nabi siapa itu Nabi Musa Kalau saya mengakui Muhammad sebagai Nabi Ya saya gak jadi Yahudi lagi Saya jadi sama Dengan kaum muslim Ribut-ribut-ribut Lapor ke Rasulullah Kata Nabi Kalau soal Kenabian Kalau soal Kenabian Saya dengan Nabi Musa Sama-sama Nabi Saya dengan Nabi Musa Sama-sama Rasul Tetapi bedanya Kamu ikut syariat saya Sebagai umat Islam Nanti kamu ikut syariat Nabi Musa Karena keyakinanmu Yang akan diperintahkan Oleh agama Fasta bikul khairat Lihat saja nanti Mana yang lebih baik Di dunia akan terlihat Dan di akhirat Akan terbukti Siapa nanti yang masuk Dan dekat dengan Allah subhanahu Itu luar biasa Itu luar biasa Maka yang terakhir Nanti bulan depan Pengajiannya sudah Beda judul lagi Supaya kita tahu Bahwa berbuat baik Kepada warga bangsa Yang sama Sama baiknya Sama perilakunya Sama hak dan kewajibannya Hanya berbeda Keyakinannya Itu tidak pernah Dilarang Di dalam agama Allah itu tidak pernah Melarang Kepada kalian Untuk berbuat baik Kepada orang Berbeda agama Berbeda keyakinan Berbeda akidah Tapi mereka Tidak memerangi Jadi Nabi dulu perang Itu karena diperangi Seandainya dulu Islam itu Bebas berda'wah Lakum dinukum Waliyah Tidak ada Syariah jihad perang Nabi itu perang Karena tidak boleh berda'wah Maka Nabi kemudian Terpaksa melakukan itu Pada asalnya Kalau ada orang Tidak memerangi kamu Tidak mengusir kamu Dari tanah airmu Maka Allah Tidak pernah melarang Bukan sekedar Berbuat baik Pak Anta baruhum Quran itu Bahasanya Birul Waliday Maka Bapak nanti tinggal Cari saja itu Betapa banyak Sahabat Nabi Yang keluarganya Non-Muslim Kemudian nanti Saling berkunjung Itu mereka bertanya Ya Rasulullah Ibu saya ini Non-Muslim Ibu saya ini Berbeda agama Apakah kemudian Karena perbedaan agama Seorang ibu Kehilangan haknya Sebagai ibu Atas anaknya Tidak Bahkan dalam Al-Quran Wa in jahadaka Ala antusyrika Bi malaysa Fala tuti'humah Tapi Wasohibuhumah Fid dunya ma'rufah Kalau ada orang Tuamu Kata Quran Mengajarkan kamu Kepada kemusyrikan Menentang saya Fala tuti'humah Tidak boleh kamu Nurut orang tuamu Untuk kafir Kepada saya Tapi Itu tidak Membatalkan Kewajibanmu Untuk mencium Tangan Kedua orang tuamu Sebagai orang tua Wasohib Humafid dunya ma'rufah Tidak membatalkan Kewajibanmu Kalau ibumu tua Tidak punya penghasilan Apa-apa Maka nafkah Kebutuhannya Tetap dipenuhi Oleh siapa itu Anaknya Itu adalah Puncak keberagamaan Orang Itu adalah Keagungan Islam Dalam kemanusiaannya Maka Bapak-bapak Ini tidak perlu Kita ragukan Yang tidak boleh Itu adalah Toleransi Antaragama Yang harus itu Toleransi Antarumat Beragama Saya Meyakini Nabi Isa Tuhan itu Murtaf Saya Meyakini Tuhan itu Tidak Musyrik Tapi ada orang lain Yang hidup damai Dengan saya Tidak berikrar Tidak menuhankan Allah Beribadah Di tempatnya Hidup damai Dengan saya Haram buat saya Untuk menyakiti Dan melarang mereka Itu sebetulnya Ajaran agama Islam Ketiga agama Yang yuhur ini Ditafsirkan Dengan benar Maka dia Akan bertemu Dengan budaya Yang yuhur Seperti di Indonesia Namanya Pancasila Pancasila itu Ketuhanan yang Maha Esa Di bawahnya Ditulis Bineka Tunggal Ika Maka Bineka Tunggal Ika itu Tidak mengharuskan Orang itu Kalau salam Banyak-banyak Ini sekarang Banyak orang Kalau salam itu Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera ABC Disebut semua Tidak perlu Kenapa Kalau semua orang Saya salam begitu Di masjid ini Dan nanti Teman saya Di gereja Harus mengucapkan Assalamualaikum Itu namanya Tidak Bineka Tunggal Ika Tidak lagi Pancasila Kalau semuanya Sama Kalau semuanya Satu Dalam bentuknya Kan tidak perlu Pancasila Pancasila itu Ada Bineka Tunggal Ika Itu ada Karena salam Saya Berbeda dengan Salam Saudara Setanah air Saya Yang beragama Beda Maka Sakita Saling Menghormati Masing-masing Salamnya Saya Tidak perlu Mencela Salamnya Orang lain Saya Orang lain Tidak perlu Mencela Salamnya Saya Dan masing-masing Memiliki Identitas Salam Sebagai Doa Tetapi Saling Hormat Menghormati Itu Namanya Bineka Tunggal Ika Saya Maulid Di masjid ini Tidak perlu Pendeta Datang Sebagaimana Saya tidak perlu Masuk ke gereja Untuk Merayakan Natal Tetapi Ketika ada Tetangga saya Natalan Di rumahnya Pasang pohon Parkir motor Banyak Saya tidak Berhak Untuk Melarang Dia Toh Waktu saya Maulid Suka nutup Jalanan Sama Kita Maulid Suka nutup Jalanan Maulid Nutup Jalanan Mana Kadang-kadang Yang ceramah Kiyainya Sepuluh Habib Nya Lima Belas Acara Dari Maghrib Bubar Jam Tiga Nasi Nasi Kebuli Nya Sudah Kaya Rengginang Kita Makan Itu Orang Non Muslim Hidup Damai Dengan Kita Ketiga Mereka Melakukan Itu Bukan Berarti Itu Meridoy Ini Ada Bukunya Ada Kitab Dulu Imam Al-Hasan Al-Basri Ditanya Kenapa Al-Hulafa Al-Rashidin Yang Empat Selina Al-Bakar Umar Usman Ali Ketiga Kemudian Negara Islam Ini Melebar Kemana-mana Disitu Banyak Ahlul Zimah Ahlul Zimah Warna Negara Non Muslim Yang Hidup Damai Itu Dibiarkan Akidahnya Dibiarkan Keyakinannya Dibiarkan Muamalahnya Nikah Kakak Beradik Nikah Maharim Sesama Maharum Dinikahi Mereka Minum Minuman Keras Mereka Makan Babi Itu Tidak Dilarang Kenapa Kata Umar Kan Mereka Tidak Meyakini Itu Sebagai Satu Yang Haram Mereka Sudah Membayar Jizya Mereka Sudah Berikrar Menjadi Warga Negara Yang Baik Apa Yang Baik Buat Mereka Biarkan Selama Mereka Tidak Mengganggu Saya Selama Babinya Tidak Dicekok Kepada Saya Selama Babinya Tidak Di Apa Itu Dipelihara Di Tengah Tengah Perkampungan Muslim Di Depan Masjid Misalnya Itu Dibiarkan Itu Namanya Dinos Salam Tapi Saya Tidak Haram Makan Babi Saya Haram Menyentuh Babi Tetapi Ketika Ada Orang Seperti Itu Yang Keyakinannya Berbeda Saya Tidak Boleh Marah Atas Nama Agama Saya Sebagaimana Orang Lain Juga Tidak Boleh Marah Ketika Saya Menyampaikan Ajaran Agama Saya Kepada Umat Islam Yang Seagama Nah Ini Bapak Bapak Kedepan Yang Harus Kita Rangkai Kedepan Yang Harus Kita Rajut Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Butuh Negara Yang Aman Kita Butuh Negara Yang Damai Karena Di Atas Negeri Ini Kita Sujud Karena Di Atas Negeri Ini Kita Solat Kalau Terjadi Peperangan Apa Bisa Kita Ngaji Kayak Hari Ini Gak Bisa Baru Mau Ngaji Serbu Berhenti Bukan Bawa Senek Bawa Pisau Ini Alhamdulillah Subuh Diajak Baca Molit Diajak Ngaji Sudah Ngaji Dikasih Senek Mesjidnya Pakai AC Misalnya Ketika Kita Seperti Ini Kita Syukuri Ayo Kita Jaga Kita Himbau Bukan Saja Umat Seagama Kita Harus Toleransi Antar Umat Beragama Toleransi Juga Antar Umat Seagama Masjid Saadatul Muslimin Pakai Kunut Yang Enggak Kunutan Cari Masjid Lain Jangan Ribut Di Masjid Ini Ini Saya Maunya Kalau Bisa Sehari Kunut Masjid Masjid Banyak Yang Enggak Kunutan Cari Sana Terawih Disini Berapa Jangan 8 21 Yang Mau Terawih Kurang Dari Cari Masjid Lain Tapi Saya Masuk Ke Masjid Yang Saya Tahu Iman Yang Enggak Kunutan Saya Juga Enggak Usah Demonstratif Begitu Imam Nya Sami Allahu Iman Hamida Rabbana Walakal Ham Mau Apa Itu Sujud Allahumma Dinafi Man Hade Separuh Pinter Banyak Begok Ini Kalau Kayak Gini Aman Kan Bapak Yang Suka Maulid Datang Kemulutan Yang Enggak Suka Maulid Enggak Usah Maulid Enggak Papa Yang Penting Cinta Nabi Cinta Nabi Itu Bisa Hadir Kemulid Cinta Nabi Itu Bisa Sayang Anak Yatim Cinta Nabi Itu Bisa Senyum Dengan Tetangga Cinta Sama Nabi Itu Bisa Berbagi Cinta Sama Nabi Itu Bisa Baca Salawat Cinta Sama Orang Tua Itu Bisa Tahlilan Cinta Sama Orang Tua Tahlilan Tahlilan Tidak Papa Tapi Jangan Sampai Berdoa Islam Muhammadiyah Persis NO Jadi Satu Disini Ngaji Semua Saya yakin Disini Ada yang Muhammadiyah Cuma Tidak Ngaku Disini Mungkin Ada yang Persis Tapi Tidak Kelihatan Tapi Kita Datang Kesini Saya Tidak Pernah Menyakiti Siapapun Yang Kebanyakan Seperti Kita Kunutan Ayo Datang Ada Yang Tidak Kunutan Tapi Ketanya Ngaji Kan Tidak Pernah Di Aswajah Bukan Tidak Walaupun Dan Damai Saling Menghormati Dan Saling Menghargai Seperti Penghargaan Yang Diberikan Imam Syafi'i Kepada Imam Abu Hanifah Seperti Doa Panjang Yang Dibacakan Imam Ahmad Kepada Gurunya Imam Syafi'i Sebagaimana Dahulu Juga Imam Syafi'i Duduk Di Kakinya Imam Malik 13 Tahun Menerima Apapun Pendapat Gurunya Kalaupun Kemudian Terjadi Perbedaan Itu Tidak Mengurangi Penghormatan Beliau Kepada Gurunya Kalau Kita Bisa Hidup Damai Seperti Ini Mudah-mudahan Indonesia Di Tahun 2022 Ini Menjadi Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur Jangan Lupa Bapak-bapak Untuk Mendoakan Negeri Ini Mendoakan Pemimpin Negeri Ini Bukan Saya Tim Sukses Seandainya Pemimpin Ini Menjadi Orang Soleh Kan Luar Biasa Saya Kalau Jadi Presiden Program Pertama Saya Malam Jumat Marhabanan Semesjid Se-Indonesia Marhabanan Yang Tidak Marhabanan Saya Hambat Karirnya Saya Pikir Itu Masjid Akan Ramai Dengan Marhabanan Karena Bagusnya Apa Itu Pemimpin Saya Kalau Datang Ke Kantor Pemerintahan Itu Kalau Masjid Penuh Saya Yakin Kalau Menterinya Rajin Ke Masjid Karena Kalau Menterinya Pasjid Ke Masjid Itu Anak Buahnya Di Antri Tapi Kalau Menterinya Nggak Jarang Ke Masjid Itu Anak Buahnya Juga Nggak Ke Masjid Maka Kita Doakan Mudah-mudahan Punya Pemimpin Yang Soleh Punya Pemimpin Yang Adil Punya Pemimpin Yang Berjuang Benar Untuk Kesejahteraan Rakyat Punya Rakyat Yang Sabar Punya Rakyat Yang Beriman Punya Rakyat Yang Komitmen Untuk Mentaati Semua Yang Baik Dari Pemimpin Mengoreksi Apa Yang Salah Dari Pemimpin Dengan Mudah-mudahan Allah Turunkan Rahmat Kepada Kita Semua Mudah-mudahan Semua Yang Kita Kerjakan Di Masjid Saadatul Muslimin Ini Menjadi Tawassul Dan Wasilah Kita Untuk Mendapatkan Khairat Dunya Mudah-mudahan Semua Yang Kita Kerjakan Ini Mendapatkan Ridha Allah Dan Intihaknya Nanti Bertemu Dengan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Rabbana Atina Miladun Karahmah Wahai Lana Min Amrina Rashada Allahumma Latah Rina Khaira Ma Indaka Lishar Ma Indana Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh